Halo guys, halo semuanya balik lagi sama saya di channel ABD. Nah oke, jadi di video kali ini tuh, sepertinya kalian lihat di judul dan thumbnail videonya, disini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai Among Us Map Airship ya. Sekedar info aja buat yang belum tau kalau Among Us itu bakalan merilis map terbaru yang bernama The Airship. Nah map baru ini, map airship ini katanya bakalan dirilis di awal tahun 2021. Seperti yang di video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan kalian, kalau map airship ini bakalan dirilis pada tanggal 1 atau tanggal 7, tepatnya di hari Jumat. Karena di clue atau bocoran yang diberikan oleh pihak Among Us-nya melalui Twitter, katanya itu di hari Jumat bakalan dirilis untuk map airshipnya. Tapi ini udah tanggal 14, berhubung saya buat video ini tanggal 14, sampai sekarang masih belum ada untuk map airshipnya ya. Masih belum ada update terbaru, maupun di Play Store, ataupun di App Store, atau di Windows sekalipun ya, di Steam. Nah jadi di video kali ini tuh, saya akan memberikan informasi terbaru, atau clue terbaru ya, karena dari pihak Among Us-nya langsung, sudah mengupload foto terbaru di Twitter-nya mereka ya. Ini gak bisa dibilang terbaru juga sih, karena mereka uploadnya pada tanggal 8 Januari kemarin. Nah sedangkan saya buat videonya ini pada 14 Januari, jadi udah seminggu lebih ya. Tapi buat kalian yang belum tahu, silahkan simak video ini sampai habis ya. Karena kemungkinan besar, pada foto yang mereka upload itu, bakalan ada bocoran tanggal update resmi map airship. Jadi kalian tonton aja sampai habis ya. Oke sebelum kita melunjukkan videonya lebih jauh lagi, ada baiknya kalian tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe juga ya. Karena saya butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua, untuk membangun channel ini lebih baik lagi untuk ke depannya. Oke langsung saja disini, kita bahas bocoran map airship. Nah pada foto yang bisa kalian lihat ini, ini adalah foto postingan mereka pada tanggal 8 Januari kemarin ya. Pada tanggal 8. Nah ini saya ambil fotonya dari Twitter mereka. Nah kalian bisa lihat ini betapa banyaknya coretan-coretan di gambar ini ya. Kalian bisa lihat itu di paling pertama ada bone atau tulang tanda tanya. Itu tulang siapa? Nah terus kita lanjut ada Play Henry. Saya juga kurang mengerti apa maksudnya. Tapi kita disini membahas yang penting-penting aja untuk mengenai map airship. Nah kita lihat itu yang di tengah ada new map coming early 2021. Yang maksudnya map baru akan datang pada awal tahun 2021. Ini masih dihitungnya awal ya karena ini masih bulan Januari. Tapi kita nggak tahu tanggal berapa bakalan di update-nya ya. Tapi bisa kalian lihat itu di atas tangannya si biru ada tulisan Januari 7. Yang maksudnya itu tanggal 7 Januari. Tapi ini udah lewat tanggal 7 Januari, masih belum ada update. Jadi itu kita lewatkan. Nah kalian bisa lihat di pertengahan antara tangan dan badannya si biru. Nah disitu ada Love Februari tanggal 14. Nah kalau kalian bisa lihat di kalender atau kalian bisa lihat postingan ini atau foto ini. Tanggal 14 Februari bertepatan pada hari Minggu ya. Ini bertolak belakang dengan video yang sebelumnya. Kata mereka itu bakalan di update map terbaru pada hari Friday atau hari Jumat. Sedangkan 14 Februari ini pada hari Minggu ya. Kita lihat aja nanti untuk ke depannya bagaimana. Karena sekali lagi ya ini hanya prediksi saja. Atau rumor saja. Bukan betulan kalau bakalan di release tanggal 14 Februari nanti. Jadi buat kalian yang mau kepingin main map airship. Udah ada gambaran lah kalau nanti tanggal 14 itu ada update atau nggak. Kalian bisa tunggu aja nanti sampai tanggal 14 Januari. Tapi buat kalian yang udah kebelet main map airship tapi belum update juga. Nah disini saya akan memberikan solusinya ya. Yang mana di solusi yang saya akan memberikan ini. Kalian bahkan bisa main map airshipnya langsung sekarang ya. Tanpa perlu tunggu update sampai bulan Februari nanti. Melainkan kalian sekarang udah bisa langsung memainkan map airship. Tapi ini bukan map airship betulan ya. Ini hanya mode yang dimodifikasi oleh creator Among Us. Yang membuat map the scale seakan-akan nampak seperti map airship yang sudah ada bocoran-bocorannya ya. Buat kalian yang penasaran dengan mapnya tersebut. Sekarang akan saya tunjukkan ya untuk map airship jadi-jadian yang dibuat oleh creator Among Us. Nah guys kira-kira seperti inilah penampilan awal dari Among Us mode airship. Coba kita lihat ya seberapa jauh perbedaan antara mode Among Us airship ini dengan Among Us original. Nah bisa kalian lihat sendiri ini di lobbynya aja sudah mengikuti. Seperti lobbynya airship ya. Untuk latar belakangnya ini kayu-kayu seperti ini ya. Warna coklat muda seperti ini, warna brown. Nah terus untuk karakternya ini juga berubah seperti stickman. Ini kalian bisa lihat. Sepertinya kecil seperti ini. Ini kalau kita pakai skin, bakalan kebesaran ya celananya. Kalau topinya sih muat. Untuk celananya kalian bisa lihat ini. Gak ada badan lagi, langsung ke kepala. Oke disini saya menggunakan topi aja ya. Oke sekarang kita coba mengunjungi map the scale yang diubah menjadi map airship. Nah disini saya coba di free play aja. Tapi ini kalian bisa memainkannya juga di online. Tapi saya biar mudah mereviewnya disini saya menggunakan free play aja. Atau main di free play aja. Nah bisa kalian lihat ini di kafetarianya di scale. Berubah total menjadi seperti yang di map airship ya. Di kafetarianya airship. Nah bisa kalian lihat ini. Ini bukan 100% berubah ya. Cuma penampilannya aja yang berubah. Atau di chat ulang lah seperti itu bisa dibilang. Tapi untuk propertinya masih sama seperti di map the scale biasanya. Oke coba kita keliling. Di weapon penampakannya seperti ini. Terus untuk di O2. Seperti ini apakah berbeda? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Karena saya juga gak terlalu ingat sih map the scale itu seperti apa. Untuk telitinya ya. Saya juga tidak ingat. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke sekarang kita lanjut. Di navigation. Agak kebiru-biruan ya. Ini mengikuti sekali untuk map airshipnya. Lanjut kita ke shield. Ini aduh ruby-nya diikutin juga. Communication agak berbeda ya. Nah ini jadi storage. Ada AKM-nya disini. Ada senjatanya. Ada bensin. Itu ada senjata lagi di atas. Ada harta karun lagi itu ya di kanan. Kita ke electrical. Waduh electrical masih sama aja disini. Masih berantakan. Untuk kabel-kabelnya. Kita ke lanjut. Di sini lower engine. Skinnya berubah menjadi warna hitam. Untuk di security ini masih sama aja sih kayaknya ya. Saya gak terlalu ingat juga. Menurut kalian ini masih sama atau enggak? Saya juga gak terlalu ingat ya. Untuk di reactor juga. Ini masih sama aja sih kayaknya. Suasananya agak tua sedikit ya. Upper engine masih sama seperti di lower engine. Nah ini yang agak berbeda ya di matte bay. Kalian bisa lihat ini sama persis seperti yang di airship-nya. Tapi ini cuma mode-nya aja ya. Cuma dimodif untuk warna aja. Atau dimodif seperti mirip aja. Tetapi untuk aksesorisnya masih sama seperti yang di descale. Itu nanti ada ruang pasien disitu. Atau ada ranjang. Oke guys. Kira-kira seperti inilah mode map airship di Among Us ya. Kalau kalian tertarik. Saya akan menaruh link downloadnya di deskripsi video. Atau langsung aja sekarang saya akan menunjukkan tutorial. Cara download dan pasang untuk mode map airship ini ya. Kalau kalian tertarik. Langsung aja kalian simak video berikut ini. Nah oke guys. Pertama-tama kalian tekan aja link yang sudah saya taruh di deskripsi. Atau di kolom komentar video ini ya. Nah nanti akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Di halaman mediafire ya. Nah disini gampang aja. Kalian tinggal tekan di tombol biru yang di tengah itu. Mapa Novo Skin. Nah kalian tekan aja disitu ya. Ini mudah aja sih. Kalian tinggal tekan aja disitu. Nah tunggu sebentar. Nanti akan muncul tombol downloadnya. Nah seperti ini. Berhubung saya sudah download tadi. Jadi disini saya nggak akan download lagi ya. Tapi kalau kalian yang kepingin mendownload map airship mode tadi. Kalian bisa tekan tombol downloadnya disini. Oke kalau sudah kalian download untuk map airship mode-nya tadi. Kalian langsung aja buka ke file apk. Tapi sebelum itu kalian harus diwajibkan hapus dulu Among Us di handphone kalian. Seperti di handphone saya ini. Udah nggak ada lagi game Among Us-nya ya. Nah baru kalian install deh aplikasi atau yang sudah kalian download tadi. Kalian tinggal ke apk-nya aja. Nah kalian cari Among Us. Kalian tekan aja di Among Us. Kalian tekan aja langsung. Nah tunggu sebentar. Nanti baru kalian install ya. Nah kalau sudah seperti ini. Kalian tekan aja langsung install. Ini udah 100% work. Karena kalian udah menghapus Among Us sebelumnya. Game Among Us yang sudah ada di handphone kalian. Tunggu sebentar ya. Ini tergantung spek HP. Berhubung HP saya kentang. Jadi agak lama ya. Poses pemasangannya. Tapi ini dijamin work 100% ya. Kalau di handphone kalian nggak work. Kalian tinggal komen di kolom komentar. Nanti insya Allah bakalan saya bantu. Oke guys. Mungkin sampai disini dulu. Untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya. Kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini. Kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Ini udah berhasil ya. Ini kalian tinggal mainkan aja. Game Among Usnya. Nah. Yang ini ya. Kalian bisa lihat. Oke guys. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.